Hai ada momen menarik saat rapat paripurna Dewan perwakilan rakyat ke-8 masa persidangan kedua tahun sidang 2023 2024 di Jakarta Selasa kemarin para anggota DPR terlihat kompak mengenakan shawl Palestina di dalam ruangan paripurna kekompakan anggota DPR RI itu bahkan diunggah langsung dalam sub postingan di media sosial DPR RI para anggota DPR RI kompak mengenakan shawl Palestina saat menggelar rapat paripurna tulis keterangan rasi dalam unggahan medsos tersebut di dalam munggahan terlihat kumpulan foto-foto yang berfoto menggunakan shawl solidaritas Palestina mereka di ruang sidang hingga di luar sidang menunjukkan shawl tersebut penuh dengan kebanggaan kemudian di dalam munggahan dijelaskan bahwa shawl yang dibagikan oleh sebuah yayasan para anggota DPR RI antusias menggunakan shawl Palestina yang dibagikan oleh yayasan persahabatan dan studi peradaban dan bekerjasama dengan grup kerjasama bilateral Indonesia-Palestin di depan ruang rapat lantas unggahan di media sosial resmi DPR RI itu mendapat banyak pujian yang dilontarkan oleh netizen yang melihatnya salah satu netizen mengatakan baru kali ini bangga ama DPR subhanom lo sungguh luar biasa cinta kepada warga Palestina tolong bantu mereka bantu anak-anak Palestina agar selamat dari berbagai sumber menyebutkan ketua grup kerjasama bilateral badan kerjasama antarparlemen DPR RI dengan Parlemen Palestina Syahrul Aydim Mazad menjelaskan pembagian shawl Palestina tersebut sebagai gerakan inisiatif yang diinisiasi lembaganya dia bilang upaya itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina tentu kita Parlemen juga memberikan dukungan itu teman-teman di GKSB dalam sidang-sidang kemarin juga memberikan resolusi untuk penanganan kasus Israel-Palestina dia pun mengatakan dukungan kepada Palestina terus disuarakan dalam pertemuan-pertemuan bilateral antarparlemen shahrul berharap lembaga seperti amnesti internasional membawa persoalan Israel yang menyerang Palestina sebagai kejahatan internasional perlu diketahui pejabat sipil dan militer Israel berencana untuk mengakhiri perang gajah dengan syarat membentuk otoritas transisi yang memerintah wilayah tersebut rencana ini langsung menuai tanggapan dari Perdana Menteri Otoritas Palestina Muhammad Syatayeh Muhammad Syatayeh menentang syarat yang dihujudkan Israel dan menyebut bahwa otoritas Palestina tidak akan kembali memerintah Gaza setelah konflik Israel Hamas terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!